Semakin tingginya kebutuhan smartphone, membuat para produsen berlomba-lomba merilis produk unggulannya. Bahkan, sebagian besar produknya dijual dengan harga yang murah. Meski termasuk HP Android murah, namun kualitas produknya digarap dengan sangat maksimal. Dengan spesifikasi yang cukup tinggi, smartphone murah ini mampu menjalankan berbagai aktivitas mulai dari mengakses sosial media, melakukan browsing, berfoto, hingga untuk bermain game dengan performa yang cukup menjanjikan. Berikut HP termurah dan berkualitas di bulan Februari ini. Untuk sebuah HP seharga 1 jutaan, sosok Redmi 10A tentu menarik lewat pembawaan dual camera belakang 13MP. Kamu bisa mendapatkan jepretan bokeh yang cukup jempolan, apalagi kameranya juga sudah didukung kemampuan AI, dan dengan persenjataan chipset Helio G25, kamu juga bisa mengandalkan HP ini untuk kebutuhan multitasking dan juga gaming. Untuk varian memori tertinggi yang bisa dipilih yaitu RAM 3GB dan memori internal 64GB, untuk urusan suplai dayanya, HP ini mengandalkan baterai 5000 mAh yang bisa tahan seharian atau bahkan lebih. HP Realme C30 ini membawa desain garis-garis yang elegan. Dengan bodi setebal 8,5 mm, baterai yang dibawanya memiliki kapasitas 5000 mAh, diotaki dengan chipset Unisoc Tiger T612, kamu sudah bisa membuka banyak aplikasi dengan lancar. HP ini juga mendukung penggunaan 3 slot kartu. Realme memberikan varian warna light blue, denim black, dan bambo green yang elegan. Dari Samsung, kamu bisa mempertimbangkan seri Galaxy A03. HP murah ini menggunakan chipset Unisoc T606 yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga gesit untuk membuka banyak aplikasi. Samsung juga mengemas varian RAM dan memori internal yang beragam, mulai dari RAM 3GB dan 4GB, untuk memori internal 32GB, 64GB, dan 128GB. Tidak kalah menarik juga, kamu akan dimanjakan dengan hadirnya baterai 5000 mAh yang awet seharian, dengan membawa dual kamera belakang 48MP. Samsung menjanjikan hasil jepretan yang cukup apik ya. Rekomendasi HP termurah berikutnya yaitu Poco C40, yang hadir dengan chipset baru JLT Junior 510. HP ini diklaim bisa memainkan game Mobile Legends di settingan grafis Ultra dengan cukup mulus. Layarnya yang besar mencapai 6.71 inci juga sangat memanjakan kegiatan bermain game. Dengan harga jual 1 jutaan, HP ini juga membawa baterai 6000 mAh yang bisa diisi dengan cepat berkat fast charging 18W. Meskipun berfokus pada aspek dapur pacu, dual kamera belakang 13MP, yang dibawanya cukup apik juga dari segi bokehnya. Redmi 10C hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang menjadi salah satu tercepat di kelasnya. HP ini juga membawa baterai besar 5000 mAh yang sudah didukung kemampuan fast charging 18W. HP ini juga menawarkan dua varian RAM dan memori, yakni dengan pilihan RAM 4GB dan memori internal 64GB dan 128GB. Tidak kalah menarik juga, Xiaomi memberikan dual kamera belakang 50MP dengan kemampuan bokeh yang mengesankan. Infinix Hot 12 Play NFC menjadi HP dengan fitur NFC termurah yang menarik untuk kamu pertimbangkan. Karenanya, kamu bisa mengecek dan mengisi saldo e-money langsung dari HP ini, dengan layar seluas 6, 82 inci yang memiliki refresh rate 90Hz. HP ini memiliki performa lumayan dengan otak chipset Unisoc T610, didukung juga dengan RAM 4GB serta internal memori 64GB. Membawa sistem operasi Android 12, HP ini juga mengandalkan baterai 6000 mAh yang cukup menggiurkan.